Puskesmas Kecematan Siak menggelar pemberian vaksinasi tahap ketiga atau boster dosis moderna. Vaksinasi ini diikuti oleh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Pada kesempatan pemberian vaksinasi tahap ketiga atau boster di Puskesmas Siak ini, ditinjau langsung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Dr. Tony Chandra. Beliau mengatakan pemberian vaksinasi boster ini bisa didapatkan setelah jarak 6 bulan dari pemberian vaksinasi tahap kedua. Dan vaksinasi ini sebagai upaya lebih lanjut untuk menjegah penularan dari varian baru virus COVID-19. Nah terkait pemberian vaksin boster ini, jadi vaksinasi boster ini sangat penting. Karena kita sudah diberikan vaksinasi yang pertama dan yang kedua, itu yang dasar. Jadi setelah 6 bulan diberikan boster. Kenapa perlu diberikan boster? Karena setelah pemberian pertama dan kedua itu, antibodi kita sudah mulai menurun. Jadi perlu diberikan boster supaya titer antibodinya bisa meningkat. Jadi syarat-syarat untuk pemberian vaksinasi boster ini, yang pertama dia sudah melaksanakan vaksinasi yang kedua berjarak 6 bulan. Dr. Tony Chandra juga mengatakan saat ini pemberian vaksinasi untuk pelajar di Kabupaten Siak usia 6 hingga 11 tahun telah mencapai 60 persen. Vaksinasi dilakukan kepada anak-anak umur 6 hingga 11 tahun. Jadi anak-anak umur 6 hingga 11 tahun itu saat ini kita sudah melaksanakan vaksinasi lebih dari 60 persen. Dimana vaksinasi ini sangat diharapkan seluruh anak sekolah umur 6 hingga 11 tahun itu dapat diberikan vaksinasi agar anak-anak ini terlindung dari penyakit COVID-19. Apalagi sekarang varian baru Omikron yang sangat mudah menularkan. Jadi kalau anak-anak sudah diberikan vaksinasi, dia akan aman untuk melaksanakan PTM, pembelajaran tata muka. Sehingga dia tidak tertular penyakit COVID-19 atau dia tidak menularkan kepada teman-temannya. Tentunya ini dimohonkan pengertian dari orang tua bahwa vaksinasi ini sangat bermanfaat. Dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini bahwa vaksin yang diberikan kepada anak-anak itu sudah melalui uji secara ilmiah bahwa vaksin tersebut aman digunakan. Kemudian dia dinyatakan halal oleh mu. Tim Liputan mengabarkan.